Grab dan Hyundai beresmi meluncurkan Grab Car Elektrik di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tahun ini Grab rencananya akan mengoperasikan 500 Grab Car Kendaraan berbasis listrik. Peluncuran Grab Car Elektrik Power by Hyundai merupakan bagian dari kampanye Langkah Hijau Grab, guna mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Grab Car ini terletak di gate 2 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Tepatnya di Grab Pick Up Point, model kendaraan roda empat yang siap meluncur adalah Hyundai IONIQ Electric dengan kapasitas baterai 38 kWh. Sementara itu mobil listrik ini mampu menempuh perjalanan 380 km. Peluncuran elektrik vehicles ini adalah satu hal yang baik dan satu hal yang menjadi masa depan Indonesia. Elektrik vehicles kami percaya ini adalah masa depan dan keniscayaan bagi transportasi. karena bukan saja memberikan hal yang baik untuk transportasi, tapi juga memberikan dampak yang positif untuk lingkungan. Dalam roadmap kita, kita tidak bekerja sendiri, Grab tidak bekerja sendiri. Kami menyadari bahwa untuk elektrik vehicles dibutuhkan kerjasama antar berbagai pihak. Makanya kita sebut roadmapnya itu ekosistem, bukan Grab Roadmap. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi menyampaikan, berdasarkan peraturan Presiden tentang akselerasi program kendaraan listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan, pemerintah berupaya untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Kendaraan listrik ini daripada dapat menjadi solusi mobilitas yang mengusung konsep smart cities, dan di saat yang sama juga lebih ramah lingkungan dan minim biaya dalam pengolalaannya. Harga ini merupakan burden daripada bagaimana kita mengintensifkan populasi kendaraan ini. Pak Presiden jelas mengintensifkan pada saya, tahap awal semua kendaraan masal menggunakan listrik. Jadi Grab sekarang 20, besok 100, terus 1.000, jangan 2 di 24 yang banyak ya, mungkin 2 di 21 pada saat Hyundai sudah berproduksi di sini. Kita doakan akar harganya sudah mencapai suatu akilibrium yang memungkinkan secara ekonomis dikomunikasikan antara Kapek dengan Opek. Terkait dengan tarif Grab Car berbasis listrik ini, belum ditentukan mengenai rinciannya, namun diperkirakan mencapai 10-15 persen di atas tarif Grab Car biasa. Pada tahun ini, Grab Car elektrik menargetkan 500 unit kendaraan, sementara yang setiap beroperasi di Bandara Suta, ke wilayah Jabodetabek ada 20 unit kendaraan.